Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo CSC Lofars, balik lagi bersama Mimin ya yang seperti biasa akan mengulas alur cerita dari sinetron cinta setelah cinta yang semakin hari semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya ya dimana kali ini Ayu yang akan mendapatkan karma dimana Mbak Ningsi akhirnya terpancing kembali emosinya setelah Pak Bejo meminta Mbak Ningsi untuk memelak si Ayu ya Mbak Ningsi yang sangat kesal pun akhirnya dia pun beraksi untuk membuat si pelakor Ayu mendapatkan balasan Mbak Ningsi saat ini akan mengirim ilmu santetnya kepada si pelakor Ayu ya guys dan sepertinya di episode nanti malam pun Baby Moon romantis si Ayu dan juga Niko akan gagal ya Niko yang tidak mau karena Ayu yang mengeluarkan bau yang tidak enak dari tubuhnya serta Ayu pun yang mengalami sakit yang begitu hebat di bagian perut membuat Niko ilfil ya guys Wah yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya tapi sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini dimana di episode tadi malam pun si pelakor Ayu yang licik berhasil membuat Niko dulu dengan tingkahnya yang mirip seperti Starla saat Starla hamil depan oh ya guys kali ini Ayu pun bertingkah sama dan itu semua mengingatkan Niko saat Starla hamil depan namun ya guys ternyata si pelakor Ayu yang licik ternyata semua itu menjiplaknya dimana dirinya mencari tahu tentang kehamilan Starla di media sosial dan itu semua digunakan Ayu untuk membuat Niko menjadi lulu bahkan saat ini pun Ayu dan Niko yang akan babymoon ke Lembang, Bandung tapi di sisi lain secara kebetulan sekolah Nila pun akan mengadakan studi tour ke Lembang juga ya guys dimana Nila dan Tio pun ikut ke sana dan bahkan Starla pun akan menyusul Nila dan Tio karena Nila dan Tio tidak membawa perlengkapan untuk studi tour ke Lembang dan sepertinya Starla dan Arya pun akan menemukan Ayu dan Niko di sana ya wah yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya maka dari itu saksikan terus sinetron cinta setelah cinta yang tayang setiap hari hanya di SCTV sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax